Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya pendeta novel Saragi firman Tuhan yang menyampa kita pada saat ini tertulis dalam kejadian pasal yang ke-45 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-16 namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih buat hari yang indah yang kau beri bagi setiap kami terima kasih Tuhan buat kerinduan ini dengar-dengaran akan firmanmu maka berfirmanlah engkau Tuhan sebab kami siap untuk menerimanya Amin Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan tertulis dalam kejadian pasal yang ke-45 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-16 saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kini topik bicara tentang bagaimana keberadaan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya dengan tema membalaskan kejahatan dengan kebaikan saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus memang hal yang paling sakit dan teramat menyakitkan itu adalah ketika kita disakiti oleh orang yang terdekat dengan kita orang yang kita anggap punya hubungan spesial dengan kehidupan kita atau mungkin juga orang yang selama ini begitu dekat dengan kehidupan kita itu pasti sakitnya melebihi sakit untuk sesuatu yang dilakukan oleh orang lain yang mungkin tidak kita kenal dalam kehidupan kita pasti berbeda sekali rasanya dan hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dalam kejadian 45 ayat 3 sampai ayat 16 ini ternyata sakit yang luar biasa itu pun dialami seorang Yusuf tapi apa yang kita lihat di dalam pribadi seorang Yusuf kalau tadi saya menyebutkan bahwa rasa sakit yang paling sakit adalah ketika orang terdekat kita menyakiti kita sebab memang ada ekspektasi yang tinggi ada ekspektasi di dalam diri kita dia pasti tidak akan menyakiti kita dia pasti tidak akan mencahati kita dia tidak mungkin berlaku tidak baik dengan kita dan pasti itu sangat-sangat dalam rasanya di dalam kehidupan kita tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa ternyata Yusuf mengalami hal itu dan pada saat ini kita seperti dihantam tanda petik kita seperti ditampar tanda petik untuk sebuah kenyataan bahwa ternyata Yusuf tidak sedikitpun merasakan rasa sakit itu bahkan Yusuf tidak membalaskan perbuatan saudara-saudaranya yang menjualnya bahkan yang menginginkan dia untuk dibuang dan tidak berada lagi atau tidak lagi menjadi dibahagian dari keluarga besar mereka dengan bapak yang bernama Yaakub Yusuf adalah anaknya yang ke-11 lalu ada Benjamin setelah itu tapi saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disini kita melihat ada seorang pribadi Yusuf yang begitu luar biasa yang memiliki hati yang seluas samudera dia tidak membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya kepadanya bahkan lihatlah apa yang dilakukannya apa sambutannya apa responnya yang luar biasa itu ayat 4 mengatakan lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu marilah dekat-dekat itu adalah respon yang luar biasa setelah dia mengatakan akulah Yusuf masih hidup kebapak lalu dengan kebingungan saudara-saudaranya dia mengatakan marilah dekat-dekat sebab itu adalah dasar yang begitu luar biasa untuk sebuah pemulihan di dalam kehidupan kita ketika kita disakiti ketika kita dizolimi firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak mengungkit lagi persoalan luka atau rasa sakit yang pernah kita rasakan dilakukan oleh orang lain kepada kita Yusuf mengatakan marilah dekat-dekat mendekatlah sebab kita adalah satu sebab kita adalah saudara sebab engkau adalah aku aku adalah engkau luar biasa sekali lalu Yusuf membuat sebuah perubahan yang kedua dengan mengatakan janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri apa hal yang begitu luar biasa yang bisa kita lihat disana sebab firman Tuhan melalui Yusuf mengatakan sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu mari kita garis besari garis bawahi sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu lihatlah kebesaran hati yang dimiliki oleh seorang Yusuf itu dia tidak menyalahkan mereka atau justru mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah baik atau justru mengatakan bahwa selaka atau terkutuklah kalian yang telah menjual aku ke Mesir yang ingin membunuh aku tapi dia mengatakan sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus benarlah memang Yusuf mau mengatakan kepada kita sebab memang tak terselami karya Tuhan cara Tuhan rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita pribadi yang terbuang pribadi yang tidak dianggap pribadi yang dirasakan begitu menyusahkan bagi saudara-saudara Yusuf sendiri justru itu menjadi bagian yang tak terselami ketika dia harus dibuang ke Tanah Mesir dijual ke Tanah Mesir sebab sekali lagi lihatlah Yusuf mengatakan sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku saudaraku begitulah cara Tuhan dalam kehidupan kita mungkin tidak seperti yang kita pikirkan mungkin tidak seperti yang kita rencanakan atau mungkin tidak seperti sesuatu yang pernah bahkan terlintas di dalam hati dan pikiran kita Yusuf menegaskannya begitu luar biasa dalam kehidupan kita sampai-sampai dia mengatakan janganlah menyesali diri Yusuf Yusuf tidak mau membuat mereka semakin terbeban mereka semakin terpuruk mereka semakin merasakan efek atau akibat dari perbuatan mereka sampai-sampai menjual adiknya sendiri tapi Yusuf begitu welcome begitu terbuka begitu luar biasa menyambut saudara-saudaranya itu hadir di dalam kehidupannya bahkan dikatakan Allah menyuruh untuk memelihara kehidupan Yaakob Israel sebab apa dikatakan di dalam ayat yang ke-6 karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai ayat 7 diulangi maka Allah telah menyuruh aku mendalui kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong luar biasa sekali cara berpikir luar biasa sekali hati seorang Yusuf luar biasa sekali iman seorang Yusuf dihamparkan di dalam kehidupan kita sedikitpun dia tidak menyalahkan sedikitpun dia tidak merasa bahwa dia adalah pribadi yang terbuang justru di dalam keterbuangan itu justru di dalam ketersisihan itu semakin nyata kuasa Tuhan yang dialami di dalam kehidupan kita lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 itu jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku kesini tetapi Allah tetapi Allah dia lain telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun lihatlah Yusuf ingin mengatakan semua ini dalam karya Tuhan semua ini dalam rencana Allah di dalam kehidupannya kalaupun tidak seperti apa yang dipikirkan oleh saudaranya kalaupun bahkan tidak seperti apa yang dipikirkan orang tuanya bahkan mungkin dia sendiri tapi dia berani untuk mengatakan imannya ini semua adalah karya Tuhan semata di dalam kehidupannya Allah menyuruh aku mendahului kamu ada sebuah pemeliharaan yang luar biasa yang dipertontonkan oleh Tuhan Allah kepada Yusuf dan saudara-saudaranya bahkan kepada Yaakub dan keturunannya begitulah luar biasanya Tuhan mu begitulah luar biasanya Yesus kita pemeliharaan itu begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita bahkan melampaui seluruh akal pikiran kita pemeliharaan Allah itu memandang dan mampu menjangkau jauh ke depan lihatlah dikatakan bahwa bertahun tahun lagi lima tahun lagi akan ada masa pergumulan itu bahkan lama sebelum tahun-tahun penuh kelimpahan itu pemeliharaan Allah telah mempersiapkan persediaan bagi rumah tangga Yaakub rancangan Tuhan pemeliharaan Tuhan sungguh begitu luar biasa bahkan jangkauannya jauh melebihi apapun bahkan akal pikiran bahkan rencana kita di tengah tengah kehidupan kita saudara aku ini berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ternyata Yusuf begitu memahami dengan imannya Yusuf begitu hidup di dalam karya Tuhan dalam hidupnya sehingga kemampuannya kedekatannya dengan Tuhannya menghadirkan kerinduan dan rekonsiliasi yang luar biasa bahkan dia mampu untuk mengatakan katakanlah kepada bapak kita katakanlah kepada ayah kita katakanlah bahwa aku ini Yusuf anaknya dan segeralah bergegaslah menjemput ayah kita sebab aku telah menyediakan sebab aku telah menempatkan ada tempat ada situasi yang telah dipersiapkan untuk keluarga besarnya dia mau berbagi tempat tinggal dengan mereka di Goshen kawasan Mesir yang berhadapan dengan Kanaan itu jelas supaya mereka tidak melupakan negeri dari mana mereka datang seperti apa yang tertulis di dalam ayat 10 itu dan ia berjanji untuk memenuhi kebutuhan ayahnya Yaakob sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-11 itu aku akan memelihara engkau saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus benarlah tema kita saat ini yang mengatakan kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan dengan kebenaran benar kasihlah yang mengalahkan segalanya lihatlah endingnya akhirnya begitu luar biasa Yesus datang mendahulunya Yesus datang memulainya merangkulnya dan memang itulah yang terbaik ketika orang memiliki perasaan bersalah itu ketika orang memiliki rasa bersalah itu maka sikap yang terbaik jangan berharap dia yang lebih dahulu untuk memulai sebuah perbaikan itu sebuah rekonsiliasi itu saudaraku mulailah kalau ada orang salah kadang-kadang orang menyakitimu kalau ada orang menzolimimu mengatah-ngatai untuk sesuatu yang tidak engkau lakukan percayalah tindakan yang terbaik itu engkau yang harus memulai dekatlah pahamilah dia sebagai apa adanya dan mulailah melakukan tindakan tindakan kasih itu seperti yang dilakukan oleh Yusuf Yusuf memeluk saudara-saudaranya dia memeluk Benjamin karena Benjamin ketika dia dijual ketika dia diusir ketika dia pergi ke Mesir belum lagi genap satu tahun tapi disanalah kekuatan cinta kekuatan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita akhirnya keakerapan itu terjalin diantara mereka mereka saling berpelukan mereka saling berbicara berbagi satu dengan yang lain dan disanalah kita melihat sebuah tanda perdamaian itu akan menghadirkan sebuah persekutuan yang manis dalam kehidupan kita dan benarlah firman Tuhan yang mengatakan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang menyakiti kita itu sama seperti meletakkan bara api di atas kepalanya lalu saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa yang bisa kita petik dari pelajaran firman Tuhan pada saat ini yang pertama mengungkit masa lalu yang kelam salah dan menyakitkan benar bukanlah solusi atau sesuatu yang berguna untuk sebuah perdamaian untuk sebuah langgengnya sebuah hubungan yang terbaik adalah melupakannya dan mencari solusi yang terbaik tanpa harus mengungkit-ungkit masa lalu yang kelam itu yang kedua benar tidak gampang untuk memaafkan apalagi mengampuni kesalahan orang lain apalagi orang yang terdekat dengan kita tapi saudaraku marilah belajar dengan kasih yang Yusuf tunjukkan kalaupun masih berat juga benar memang masih butuh waktu tapi cobalah mulai secara perlahan karena dimana engkau memulainya endingnya akan indah akhirnya akan indah pengampunan itu pasti akan menjadi milikmu dan engkau mampu untuk melakukannya yang ketiga rencangan Tuhan benar tak terselami maka jangan pernah menilai sesuatu dengan akal pikiranmu sendiri sebuah tempat terjelek atau pembuangan sekalipun itu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan dan menghadirkan karyanya di dalam kehidupanmu Tuhan memberkatimu amin kita bersatu dalam doa terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firmanmu biarlah firmanmu menjadi kuat kami kemampuan yang digerakkan oleh roh kudus itu memampukan kami untuk membalas setiap kejahatan dengan kebaikan terima kasih Tuhan menyakanlah virus corona ini menyakanlah Tuhan virus-virus yang ada di sekitar kehidupan kami dalam kasihmu kami berdoa dan ucap syukur amin terima kasih selamat menikmati